2 orang tenaga kesehatan di salah satu puskesmas kecematan nagrak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat terindikasi positif COVID-19 dari hasil tes swab masal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Mereka diketahui positif setelah sebulan dilakukannya tes swab masal yang dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19. Dari kejadian tersebut puskesmas nagrak sempat ditutup selama 3 hari untuk dilakukan dekontaminasi atau pembatasan aktivitas di puskesmas. Kini puskesmas kembali dibuka dengan batasan pasien. Kepala puskesmas nagrak menyayangkan dengan pembagian hasil tes swab sebulan setelah dilakukannya swab tes. Menurutnya, jika dilihat dari runtutan kejadian, masa infeksius tenaga kesehatan sudah lewat karena sudah satu bulan lamanya. Namun kini kedua tenaga kesehatan tersebut diistirahatkan untuk dilakukan karantina mandiri. Setelah 3 hari ditutup total, kini puskesmas nagrak kembali dibuka dengan pembatasan aktivitas puskesmas juga terus dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan yang bersangkutan dari hasil tes swab itu memang ada nakes ya yang positif. Tapi kalau dilihat dari runtutannya atau perjalanan virusnya, itu sebenarnya masa infeksius sudah lewat ya. Karena sudah sebulan yang lalu hanya mungkin kita sebagai antisipasi mengapa kita sedikit membatasi pelayanan.